hai 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 kali ini saya akan bahas bagaimana cara menyisipkan link Hai di menu HTML CSS Oke karena kemarin sempat ada yang tanya juga kirim saya pesan di Facebook sekarang kita jelaskan beberapa bulan kebelakang ya kemarin saya udah buatkan Hai iya di tutorial yang mana saya udah buatkan tutorial membuat website part 1-8 jadi ada 8 1-4 kan kalau kalian sudah nonton di riobermano channel kalian bisa lanjut lagi kesini nih ini contohnya kan seperti ini yang kemarin kita buat ya ini murni HTML CSS kan kita buat nah misalnya disini kan saya belum jelaskan masalah ini ya di sini linknya masih kosong nah cara menyisipkannya gimana gitu kan kemarin ada yang tanya jadi sekarang kita sekalian buat buka dulu sebelum teksnya kemudian ceritanya disini ceritanya tuh kalian punya file lagi ya karena saya belum punya file-nya ya misalnya kalian kan sudah punya file download misalkan halaman download kemudian kalian punya halaman kontak juga halaman support halaman design tentukan biasanya beda dengan homepage ini kan homepage ya halaman beranda sorry halaman beranda biasanya kan beda ya untuk halaman kontak halaman ini jadi desainnya bukan kayak gini juga gitu kan biasanya 6 kalau kalian udah punya kalian tinggal skip dulu langkah yang ini sebentar karena saya belum punya saya disini mau copy aja yang ini ya kemudian saya rubah yang namanya misalnya contoh dash halaman contoh halaman ya ini file-nya udah HTML ya sama ya contoh halaman nah ceritanya disini kalian punya apa ini halamannya ya mungkin beberapa halaman ini homepage yang ini membuat website ini homepage nya dan yang ini halamannya misalnya nah kalian mau menyisipkan halaman si halaman ini ke di dalam menu ini kan sekarang buka yang ini yang homepage dibuka dulu di sini Hai kemudian kalian mau halaman yang mana misalnya halaman kontak ya saya buat disininya langsung masukkan aja tadi apa namanya contoh dash halaman.html ini kan ya contohnya seperti ini tadi namanya ini harus sama jadi nanti dia akan manggil file si ini gitu oke kemudian sekarang kita save Hai kita reload yang ini Hai sudah di reload sekarang kita klik halaman kontak kita kliknya maka dia sekarang sudah diada lihat di url-nya nih contoh halaman.html atau biar sedikit berbeda saya buka dulu yang contoh halaman ini di sublime kemudian saya mau berubah judul di atas misalnya ya contoh halaman misalnya gitu kemudian di bagian ininya kan artikel disarankan ya kita ubah halaman kontak ini biar kelihatan aja sih save kemudian ini kita reload nah ini halaman kontak ya Hai sedangkan kalau yang tadi ini masih di homepage ya ini di homepage kita klik kontak maka dia akan ke halaman yang tadi yang kalian buat kontak nah ini udah di halaman kontak cuma kan nanti desainnya nggak bakal seperti ini nah kalian ya desain sendiri atau mungkin di tutorial berikutnya bisa saya buatkan page-nya gitu ya misalnya untuk kontak tuh biasanya seperti ini halamannya untuk eh asip ya kayak gini kan kayak download ini kan kategori ya berarti biasanya berupa asip berasakan kategori seperti biasanya seperti ini gitu desainnya kalian pasti lebih sering lihat juga akan di website kalian bisa cek aja mungkin kalau sempat nanti saya buatkan di subscribe dulu aja biar enggak ketinggalan info-info selanjutnya nah ini kan kita berada di halaman kontak ketika kita back lagi ke home yang tadi dia nggak bisa dia masih tetap di halaman kontak ya kan berarti caranya di halaman kontaknya kita masukkan ini kan home kita masukkan tadi apa namanya nih membuat website di halaman home-nya kita tulis membuat website.html ya kan nama filenya kan jadi nanti ketika di halaman di contoh halaman.html ketika di klik home dia akan kesini tapi kalau ketika di home ketika di klik kontak dia akan kesini bener kan yang ini kita save kemudian kita reload ini masih di halaman kontak sekarang kita klik home dia ke artikel disarankan ya kan ada di home nah ini udah di home kita balik lagi ke kontak dia ada di halaman kontak kemudian kita klik lagi home ini ada di home seperti itu cuma mungkin karena ini desainnya sama jadi kurang menarik ya ini biar saya cepat jawab pertanyaan dari siapa lupa gitu ada ada yang bertanya gitu kan jadi biar cepat saya jawab seperti ini ya kalian pasti sudah punya contoh halamannya kan saya cuma menjelaskan cara memasukkan atau menyisipkan linknya seperti ini oke seperti inilah cara menyisipkan linknya kalau misalkan masih ada yang kurang paham bisa baca-baca lagi di blog riobermano.com atau di di klik di link di bawah kalau kalian nonton di YouTube bisa juga berkomentar ya karena di YouTube saya tutup komentarnya kalian bisa berkomentar di website saya sendiri oke cukup sekian untuk tutorial cara menyisipkan link di website HTML di bagian menu nya semoga bermanfaat thanks for your time thanks for watching if you don't understand bahasa you can send me a message or an email or leave a comment on my blog I will create a translation for you ya jangan lupa di subscribe be the best and always be bye ya jangan deket aja men jangan deket aja yo selamat menikmati